Hai perusahaan ini membuat mayat menjadi terumbu karang Anda berminat sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah karena di channel ini akan menyajikan informasi pengetahuan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat seperti ilmu sains ilmu teknologi ilmu ekonomi ilmu hitam ilmu santai ilmu sesat ilmu kebal dan ilmu ilmu lainnya jadi jangan sampai ketinggalan ya terima kasih pandemi COVID-19 telah membuat kejutan orang di seluruh dunia kehilangan orang-orang yang mereka sayang itu juga sekaligus mengingatkan kita bahwa hidup itu terbatas hal ini pada gilirannya membuat banyak orang berpikir kreatif tentang apa yang mereka inginkan jenazah atau abu mereka ketika mereka meninggal peluang ini ditangkap sejumlah perusahaan menjadi bisnis yang bernilai tinggi perusahaan Eternal Rift yang berbasis di Florida Amerika Serikat mengatakan minat akan layanan pemakaman non-konfesional yang mereka tawarkan kian meningkat di tengah pandemi sejak 1998 perusahaan itu telah melayani orang-orang yang menghendaki jenazah mereka menjadi formasi terumbu karang buatan di dasar laut ini dilakukan dengan menambah abu jenazah mereka ke dalam campuran beton yang ramah lingkungan pandemi telah meningkatkan minat tentu saja kata kepala eksekutif Eternal Rift saya yakin pandemi telah membuka mata banyak orang pada konsep pemakaman non-tradisional ada orang-orang yang memiliki minat dengan laut tetapi kami juga mendapatkan sejumlah orang yang menyukainya ucapnya kembali pada tahun lalu lebih dari 2000 terumbu karang buatan perusahaan Eternal Rift telah ditempatkan di 25 lokasi di lepas pantai timur Amerika Serikat sementara itu bagi orang-orang yang menghendaki jenazah tetap berada di tanah perusahaan recompose yang berbasis digital menggembangkan teknologi kompos manusia yang mengubah mayat manusia menjadi tanah jadi Anda tertarik yang mana?